Salam kakak-kakak dan adik-adik semuanya Masih di channel Idwea Siswanto Dengan topik Menjadi cerdas, kreatif dan produktif Dalam bermedia sosial Kali ini kita akan membahas Tip bagaimana mencegah Malware dan Pysik Malware adalah sebuah software Atau kode yang diciptakan Oleh seseorang Dengan tujuan merupakan orang lain Dimana malware ini Dapat mengubah data Seperti menghapus Membunyikan dan mencuri Bahkan menghabiskan Bandwidth dan juga Sumber daya lain tanpa Seizin pemilik Komputer atau gawai Lalu Trojan Adalah salah satu Malware yang paling populer Di Indonesia Trojan adalah program Yang dibuat dengan tujuan Untuk Mengendalikan dan mencuri data Yang ada di dalam komputer Secara diam-diam Dan memfasilitasi malware lain Misalnya Virus, spyware, N-wire, Keylogger Untuk masuk dan merusak sistem Beberapa contoh efek Yang diakibatkan Misalnya komputernya Menjadi lambat Taxwarenya berubah dengan sendirinya Bahkan bisa jadi Ada efek-efek yang jauh lebih parah Efeknya berbeda-beda Tergantung pada jenis Projeknya Paising adalah tindakan Memperoleh informasi pribadi Seperti Pusat ID PIN Nomor rekening bank Nomor kartu kredit Secara tidak sah Dengan tujuan Untuk penipuan Atau penjata Nah berikut ini Contoh beberapa Paising Yaitu misalnya Menggunakan format Dan alamat email palsu Untuk meminta data rekening Dengan alasan perbankan Atau upgrade sistem Contoh yang lain Bisa jadi Ini menggunakan website palsu Yang mirip dengan website resmi Contoh paising yang lain Misalnya Mengirimkan komisian Melalui email Yang meminta Data User ID Password Atau PIN Contoh paising yang lain Yaitu Permintaan Sinkronisasi token Pada saat login Internet banking Nah berikut ini Tips Cara mencegah paising Yang pertama Selalu periksa Alamat website Yang diakses Merupakan website Yang tersebut Tips yang kedua Jangan pernah Memberikan user ID Atau PIN Pada orang lain Bahkan Setabang sekaligus Tips yang ketiga Jangan terpancing Melakukan Transfer Kering Dengan tujuan Untuk mendapatkan Hadiah Undian Tips yang keempat Jangan terpancing Untuk melakukan Sinkronisasi Token Tips yang kelima Jangan percaya Sedang ada Upgrade Sistem Lalu meminta Melakukan Konfirmasi Dengan Mengisi data Pribadi Atau Jangan Merply Atau Mengklik Yang ada Pada email Tersebut Tips yang ke enam Jika sudah terlanjur Melakukan reply Segera hubungi Call center Bank yang Persekutat Kiranya informasi ini Menjadikan kita Semakin bijak Dalam Media Sosial Ingat Orang bijak Santur Bicaranya Orang baik Sopan perilakunya Dan Orang pintar Tepat Berpikirnya Salam Selamat menikmati